Kenapa Allah itu menempatkan permintaan yang pertama Kenapa Allah tidak menempatkan langsung yang pertama Jadikanlah kami pemimpin orang yang bertakwa Langsung permintaan yang pertama itu Karena kalau itu diletakkan pada permintaan yang pertama Kita tidak akan tahu bagaimana untuk mewujudkan permintaan itu Dengan usaha apa yang kita lakukan Tapi ketika Allah menempatkan Bahwasannya permintaan yang ketiga Waja'alna lil mutakina imamah Diletakkan oleh Allah yang ketiga Setelah permintaan yang pertama dan yang kedua Disitulah kita paham Kita tidak akan memiliki sebuah generasi yang kuat, kokoh, istimewa Menghadapi setiap masalah Badai ujian mereka hadapi Dan mereka selesaikan dengan solusi yang mereka miliki Dengan keberkahan hidup yang mereka dapatkan Untuk menyelesaikan setiap masalah Tidaklah keturunan Sekuat itu, setangguh itu Kecuali lahir dari pasangan yang mereka saling memberikan Korotayun antara seorang suami dengan istri Dan itulah dasyatnya bagaimana hubungan keluarga Sangat erat kaitannya menjadi mata rantai kebaikan Sebagaimana hubungan keluarga sebaliknya Bisa menjadi mata rantai kerusakan pada kehidupan peradaban setelahnya Itulah luar biasanya bagaimana hubungan suami istri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!